Halo semuanya Di kesempatan kali ini Saya mau berbagi resep kolak biji salak Hidangan ini rasanya manis Dan berkuah Untuk kuahnya Ada yang kuahnya kental Ada yang kuahnya encer Kalau kali ini saya buat yang kuahnya encer Oke langsung aja kita ke cara Pembuatannya Bahan utamanya adalah Ubi jalar Kalau disini saya pakai ubi Yang warnanya ungu Bisa juga pakai ubi yang lainnya Ubinya ini Sudah saya kupas dan bersihkan Kemudian saya Kukus hingga matang Dan empuk sekitar 20 hingga 30 menit Nah selagi panas-panas Gini kita langsung lumatkan Ubinya karena lebih mudah Ubinya dilumatkan saat masih panas Dan seperti ini hasil ubi Yang sudah dilumatkan Karena wadahnya kecil Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar Supaya mudah untuk dicampur Dengan bahan-bahan lainnya Sekarang saatnya Mencampur Pertama saya tambahkan garam Supaya ada rasa gurih Di adonan biji salaknya Selanjutnya Tambahkan tepung tapioca Bisa juga pakai tepung kanji Atau tepung sagu Sekarang saatnya kita uleni Di sini saya menguleninya pakai tangan yang pastinya sudah dikeci bersih ya Kalau adonannya sudah tercampur rata Dan bisa digumpalkan dan dipulung-pulung Berarti sudah jadi ya Sudah siap untuk dibentuk Oke sekarang saatnya kita bentuk sesuai selera Kalau di sini saya pakai cara yang simpel aja Cuma dipulung-pulung Dan dibentuk menjadi bola-bola kecil Nah ini hasil adonan ubi yang sudah dibentuk bola-bola kecil Sekarang saatnya kita matangkan dengan cara direbus Tapi sebelum kita merebus Biji salaknya ini Biasanya saya siapkan dulu Bahan kuahnya Supaya kalau nanti Biji salaknya sudah matang Tinggal dimasukkan atau dicempelungin Kedalam kuah tersebut Untuk membuat kuahnya Kita didihkan air Yang dicampur dengan Daun pandan dan gula pasir Sesuai selera ya Kemudian tambahkan santan kental Penggunaan santan juga sesuai selera ya Kalau suka yang encer Sedikit aja santannya Kalau suka yang lebih kental Bisa banyak Dan ini saya tambahkan fiber cream Tapi ini gak wajib ya Jadi sesuai selera aja Dan kebetulan Saya masih ada banyak stok fiber cream Jadi saya tambahkan Supaya rasanya Tambah creamy Lalu aduk-aduk sebentar Hingga rata Dan kemudian untuk Menambahkan rasa gurih Saya tambahkan sedikit garam Ini juga opsional ya Bisa ditambahkan sesuai selera Oke sekarang saatnya Kita merebus adonan Biji salaknya Kita didihkan dulu Air secukupnya Lalu masukkan bola-bola ubinya Nah kemudian kita tunggu Hingga bola-bola ubinya ini Mengapung Tapi jangan langsung diangkat ya Diamkan dulu sekitar 1 menit Supaya bola ubinya ini Benar-benar matang Sampai ke bagian dalamnya Nah ini sepertinya sudah matang Saya coba potong Untuk melihat bagian dalamnya Kalau bagian dalamnya Seperti ini Tidak ada adonan-adonan Yang masih basah Berarti sudah matang Sudah bisa kita angkat Dan tiriskan Terus langsung saja Kita masukkan ke dalam Kuah santan yang tadi Sudah kita buat Setelah semua bola-bola ubinya matang Dan dimasukkan ke dalam Kuah santan Masak lagi sebentar Hingga santannya mendidih Dan siap disajikan Nah ini sudah jadi Tekstur biji salaknya ini Lembut Agak kenyal Dan mudah untuk dikunyah Oke sekian dulu Untuk resep kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton